Kembali lagi di Porosolong Bersama saya Patrick Dan dia Kembali lagi di mobil Dia kembali ke mobil Dan karena kalian banyak yang komen di video yang terakhir Katanya kayak suara gue tuh Kayak penyiar radio yang tengah malam Yang gak ada yang dengerin Gue akan menggunakan suara ini selama siaran kali ini Biar Kalian dengerin Dan ini bukan penyiar Emang kita mau Porosolong Salam-salam lagi? Iya dong Tapi harus Kemarin itu gue gak tau Orang gue lagi off Twitter kemarin Tiba-tiba Porosolong apaan lagi Tiba-tiba lu suruh baca-bacainnya Ini apaan sih? Selama lu ngebacain itu Jujur aja gue tuh bingung Ini ngapain sih? Eh Katru Gak usah tipu kau Itu Porosolong Kok belum lagi off Twitter Kok gak bisa baca karena Infon-pon dipake Pau Iya kan dia off Twitter jatuhnya kan Gak bisa buka Twitter aku Kalau gue buka Twitter Gue geser kabelnya gerak tadi Kalau gue buka Twitter Nanti yang episode sama si Oh gak naik-naik ya kan Kemarin aja udah angkat tangan Akhirnya kan kirim ke profesional Terima kasih Om Niko You are our savior as always The best Niko NBA SK Sepatu Jordan Siapa follower kita yang suka Ngedit-ngedit foto Yang waktu itu sering banget Bikin foto kita Jadi kayak poster film Oh yudho Yudho Lo tertarik gak kerja Untuk Porosolong Yudho Eh dia lagi Dia terlibat di film apa Gak gak terlibat di sebuah film Yuni sama Seperti Rindu Dendam Harus berbalas Kalau gak salah ya Itu juga Dia terlibat Good luck ya Lancar-lancar lah Pokoknya semua rejeki warga Poros Yang sehat-sehat Terus kemarin tuh kan ada Abang ganteng Yang dari United Indonesia Lampung ya Gue mau mention nih Tapi kalau malam minggu Jangan lah kirim foto-foto Yang berduaan Mesra-mesraan Kalau kemimu gak apa-apa Jangan di tek awak ya Kalau awak di tek itu Kawan United Indonesia Wardah yang Lampung dulu Ada warga Poros juga Cuman Di teknya kayak gitu kan Awak malam minggu sendirian Gue tengok fotonya Berdua-berduaan Mesra-mesraan Langsung Langsung gue bilang sama mentor Udah block aja mentor Emang secupu itu mental lo Kayak akun itu Kena foto aja langsung lemah Akhir-akhir ini iya Gabung aja lah ke akun itu Cupu Kena foto aja Akun yang mana Akun yang mana Udah ngilang dia Udah dua pertandingan gak muncul Kangen juga aku sama dia Yang mana yang kena jewer? Bu? Bukan Kalau yang kena jewer udah Udah gak ada jentuh-jentuh kita lagi kan Yang itu loh Yang Cukup Seorang Siopo Tore Aku Gak enak Aku kalau nyebut-nyebut Merah Ini apa Bacalannya Ramon Pacarnya Ramon Iya bacalannya Ramon Bentar Bacalannya Ramon Dua pertandingan deh Nggak munculkan Gue kangen juga Pengen denger Soto Btw Btw udah nonton belum 40 years of vision Gue sih udah ya Yang Tadi ada satu nge-tag Warga udah pada nonton Belum gitu Terus kemarin Semalam tuh gue nonton ini Pat The Unforgivable Unforgivable Isi Sandra Bullock Oh Sandra Bullock Film barunya Yang Yang ini dia Yang Tahanan Ya tahanan baru lepas gitu ya Oh yang paling baru dia Yang paling baru Oh iya Gue belum nonton Apa Dia Nafi baru keluar gitu ya Terus Ya digambarkan Betapa berat hidup Sebagai Ex Nafi gitu ya Bahwa Tempel itu akan terus melekat Di Duklu kan Di 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 Masyarakat Iya Kecuali di Indonesia Gue gak mau sebut Gue gak mau sebut Gue gak mau sebut Di Indonesia Ex Nafi malah bisa Dicalek Bisa 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 duduk di DPR Apalah Apalah Gitu loh Gue Gue sekarang bisa bilang Waspadalah Waspadalah Ex Nafi tuh bisa Apa ya Kalau di Di Indonesia sih Bebas-bebas aja Maksudnya Gak Gak ada Ini nya ya Gitu Let's say Nafi aja Gak usah Ex Nafi Masih jadi Nafi aja Bisa memimpin Sebuah organisasi Sepet bola kok Oh iya Pada masanya Oh Dari balik jeruji loh Balik jeruji Cari di dunia Mana yang bisa begitu Itu Itu sih Itu sih Udah level atas ya Ada lagi Itu Bisa kirim Whatsapp lagi Bisa nitip beli jam ini Enggak Gak usah Gak usah itu Gak usah itu Gak usah itu Kawan kau kan Dari dalam aja Bisa Kirim dulu Ada lagi Nafi Tiba-tiba Punya anak Ngeri kali Ada lagi Nafi Kamar Ruang tahanannya Lebih mewah Daripada hotel Oh itu gue pernah lihat Aku pernah lihat langsung Dateng aku ke sana Sama kawan Kusipendi Gue pernah lihat Ada Yang Oh udahlah bahaya ini Udah Pokoknya Ya gitu lah Jadi Balik lagi ke Unforgivable Unforgivable itu Itu dia keluar Terus Gimana sulitnya hidup Sebagai mantan Nafi Apalagi dia Nafi yang membunuh polisi Habis sudah kelar dah Tercatat gitu Polisi itu Gak akan ada yang suka sama dia Udah pasti Dan bisa di dendam turun-temurun Gitu Jadi Dia nyari pekerjaan susah Terus Dapat pekerjaan Terus Dapat Abuse Dari rekan kantor Segala macam Dan yang bikin menyentuh Dia keluar itu Dalam rangka juga Mencari adiknya Yang Sejak dia ditangkap Adiknya itu berumur 5 tahun Gak pernah ketemu Dia dikurung itu 20 tahun Buset lama Dia masuk penjara Umur berapa Keluar umur berapa Dia masuk penjara Umur mungkin sekitar 20 kali ya Keluar 40an Paslah ya Paslah dengan umur Sandra Bullock sekarang ya Kurang lebih Betul Bullock udah lebih lah Lebih 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 Ya mungkin Sorry Mungkin dia masuk penjara Umur 2425 Keluar 45 Karena mukanya kelihatan tua Dan udah lama ya Dan udah lama ya Even Ocean 8 aja Menurut gue Enggak banget itu film Ocean 8 itu Enggak banget lah Enggak lah Ocean 8 yang cewek-cewek ya Ocean 8 ya Cuma Cewek-cewek aja gitu ya Lu mesti nonton Di Unforgivable Film baru Jadi Gue kemarin sempet baca Sinopsisnya Terus malam Akhirnya gue nonton Sebelumnya gue nonton Mani Ball Kalau Mani Ball sih Itu kayaknya Kalau lu suka selepak bola Atau olahraga apapun Itu kayaknya Tontonan wajib sih Karena itu keren banget Karena Gue udah nonton Mani Ball itu 2011 Kalau gak salah ya Gue lupa Ya udah lama Brad Pitt kan Ya Brad Pitt Terus Ya kemarin gue nonton ulang Jadi gue nonton Sebelum nonton Norik Kemarin gue nonton Mani Ball Gue nonton Mani Ball Jamnya jam nanggung Terus setengah satu Jadi supaya tidak tertidur Gue lagi nyari Gue nonton apa Oh Mani Ball nih ada Gue nonton Mani Ball Di Mola Dan selalu menyenangkan Karena Bang Fu Tadi sudah menyebutnya Dan karena Mola Sudah men-spot kita Gue juga mau Merekomendasi satu Film nih Di Mola Keren banget Gue baru nembu Kemarin gak saja Judul serialnya Yellowstone Kevin Costner Oh iya Yellowstone Ya kan emang lagi Yang dipromoin mereka Besar-besaran Ini sumpah Sumpah gue nonton Satu episode Gue kirain Ah gue cek dulu dah 5 menit 10 menit Gue nonton kan Pertama kan tentang Koboy-koboy gak jelas Gitu lah awalnya Wah ini Ini isu yang dianggapnya Lumayan dalem nih Maksudnya secara rasisnya Secara kekeluargaannya Akhirnya gue gak tanpa Gue sadar Itu abis nonton Norwich Gue nonton Yellowstone itu Gue pikir Bawa tidur lah awalnya Ternyata keren banget Gue rekomen sih Lo harus nonton tuh Kalau Yellowstone tuh Wajib banget lah It's a good Lu inget Dallas gak dulu? Kalau lu dulu Jaman-jaman kita tau Atau kita masih kecil Itu kan orang tua kita tuh Dulu suka nonton serial Dallas tuh Yang Terus sekarang nih Akhir-akhirnya kan Oh iya Dallas Little Hills on a Prayer Beda-beda Kalau Dallas tuh Lebih mirip ke Yellowstone Karena ini Ibaratnya usaha keluarga Yang dipertahankan Padahal Nah kayak gitu deh Pokoknya Gue rekomen Only on Mola Tonton lah Kalau yang belum langganan Mola Langganan lah Masih panjang di season Bisa jadi 21 Is coming Gak manage expectation Gue sih Gue sih udah masuk Udah masuk Di bucket list Apa ya Di list gue Itu Yellowstone Cuma Ya Kadang-kadang kan Kalau mau nontonin Lu mesti bener-bener Diniatkan Tapi kalau itu sih Kalau gue bilang Lu betul-betul harus nonton Karena Bener-bener nonton Itu bukan sesuatu yang gampang Itu bukan sesuatu yang gampang Itu bukan senang Lu harus Itu bukannya Udah sampai season 4 ya Iya Dan gitu baru mulai season 1 Gila Ketinggalan banget ya Padahal ini bagus banget sih So far ya You know how it is kan Sometimes di mid-season Atau apa Berubah jadi kurang kualitas Tapi mudah-mudahan sih gak ya Sejauh ini yang direkomendasiin Mola Lumayan Kemarin gue nonton FBI Oke lah Better than I expected Gitu ya Dan Ya itu yang kemarin gue nonton Yang tentang gue lawyer lucu itu Sampai sekarang gue masih enjoy Tapi gue sih Gue sih lebih Tapi gue sih lebih prefer gitu sih Nontonnya ngumpulin Karena kalau nunggu Satu-satu-satu Satu-satu tuh Lama Betul-betul Kok kayak aja gue belum nonton Hawkeye gue belum nonton Hawkeye Hawkeye gue belum nonton Tau juga enggak gue apa Hawkeye 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 Wah iyalah Hawkeye mah Wajib tonton sebelum Spiderman Karena nyambung Itu gue kasih tau aja Spoilernya Apalagi kemarin episode 4 Udah 4 episode ya Udah Dan dia cuma 6 Jadi lu wajib nonton juga sih Sebelum Spiderman dia Makanya dia cuma 6 Karena dia mau mengusahakan Supaya Pas Hawkeye habis Pas Spiderman masuk Karena dia nyambung nih Oh emang nyambung Apalagi Spider Yang kemarin Hawkeye Season 4 Episode 4 Itu udah Sampuan yang ada di Film lain Gue gak mau spoil buat lu ya Enggak apa-apa Di film apa Intinya Black Widow yang baru muncul Di Hawkeye Black Widow yang baru siapa Yang adiknya si Natasha Oh adiknya Natasha Jadi Black Widow Yang rambutnya Pirang Dan itu di komik juga begitu kan Belanova Sorry Belova Si Belova muncul Karena kan dibilang Di akhirnya film Black Widow Aduh ini spoiler abis nih ya By the way Di akhir filmnya Black Widow Kan dibilang Sama yang Si Dia ngerek Lu mau tau gak Siapa yang ngebunuh Natasha Yang bunuh Nah dikasih fotonya Si Si ini kan Si Si Clint Tapi bukan Clint Barton Tapi bukan berseragam Avengers Tapi berseragam Si Ronan Yang Waktu dia berubah Jadi yang bunuh Oh iya Yang di Jepang Yang di Jepang Nah Hawkeye itu seputar Ronan itu sebenernya Nah Kemarin di episode 4 Berantem dong mereka Pas waktu Awalnya kok Gue udah curiga Ini pasti Ini Belova ini Gue yakin nih Karena mirip banget Dengan seragam yang di komik kan Dia pake mask gitu Pas waktu dia Nyetrum Si temennya Yang kok kaya cewek Nenasetrum Dengan Lo tau kan yang gelangnya Black Widow Disini yang merah Itu Anjing Black Widow Dan di penutupnya itu Clint Barton bilang Ketika Sambadi Has already Paid The Black Widow Assassin Untuk mengejar This is no longer game I want you out of this Dia bilang sama yang Hawkeye cewek Oh ke si Hailey Stanfield ya Iya Dan disitu gue langsung Meringin Gue anjing Memang Marvel Cinematic Universe Paling bisa ya Nyatuin semua Cerita-cerita Menyatukan Benang-benang yang Kusut Dirapiin Terus dijadiin Satu cerita yang Utuh gitu loh Plus Derdano Kamingin By the way Ini kita Kita ngomongin apa sih Bola Yang bisa Nyatuin itu Marvel apa Ralf Ragnik Ralf Ragnik Belum terbukti Masuk bareng tuh Baru dua Baru dua Walaupun Ralf Ragnik Terbukti Saat ini Menjadi Terbukti Tetap memakai Fred Sebagai pemain Oh iya jelas Pekerja Pekerja Maksudnya Yang gue mengangkat Faktanya Tadi yang dibawa Minkor juga Bahwa Ralf Ragnik Ini adalah Pelatih Jerman Pertama Yang Hampir 100 tahun Satu abad Dua pertandingan Perdananya Creen sheet Jadi itu Luar biasa juga Tapi Kita jangan terlalu Memuji-muji dia Kita jangan terlalu Memuji-muji dia Karena gue takutnya Ekspektasinya Fans ini nanti Melupakan Bahwa Ralf Ragnik Ini interim 6 bulan Setelah 6 bulannya Ini belum tentu Ralf Ragnik Jadi manajer kita Jadi Jangan sampai nanti Lu tiba-tiba Udah kasih aja Dia Mana tau kan Fans-fans kita ini Kadang-kadang suka Gampang banget Diseret opininya Sama Jowosorus Sama Apple Gampang banget Keseret-seret Sama-tiba Sama-tiba Rekor yang Seabad lebih Itu Gue jadi keingat Moneyball lagi Si Boston Perfect Sops itu kan Tidak Juara dari tahun 19 0 19 18 Sampai akhirnya Juara lagi di 2011 Dengan sistem Moneyball Iya Dengan sistem Moneyball Dan Setelah ada Curse of Bambino Itu kan Setelah dia Jual si Babe Ruth Kan Gitu loh Jadi Iya Agak-agak relate lah Kalau Moneyball itu Sebenarnya ke Leicester Ke Leicester City Yang waktu Ketika mereka Juara itu kan Bener-bener Moneyball Dengan Dengan Sendiri Liverpool Sendiri Liverpool itu Dana transfernya Gak pernah besar Cuma selalu bisa Membeli pemain yang Tepat Sampai yang Dia punya Konsultan yang Sama Kayak Si Jonah Hill Di Oklahoma Athletics Itulah ya Yang Yang ngitung Secara statistik Ini murah Ini bagus Segala macam Blah-blah-blah Makanya yang pertama Dilakukan Si Klopp Kan setelah Mungkin itu kan Dia beli pertama Pertahanan itu Yang dirapihi Dia ngambil Winaldo Dari Newcastle Yang relegated Yang relegated Kemudian Dia ambil Andy Robertson Dari Full City Lupa Championship Betul-betul Berdasarkan Statistik Yang dia Lihat Dia ngambil Mo Salah Dari Fiorentina Yang udah dibuang Chelsea Roma Eh sorry Chelsea Fiorentina Roma ya Dari Roma Baru dia tarik Dan di Roma Dia juga gak yang spesial-spesial Dia ngambil Stadio Money Dari Sorrenton Yang bukan 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 sekelas Nuang Koukano juga Bukan sekelas Louis Saha juga Gitu ya Dan yang dia lepas Gak nanggu-nanggu Dia lepas Si Sterling Si Sterling Untuk Untuk provide Money Untuk Karena bagi dia Gak apa-apa Gue bukan kehilangan Pencetak 10 gol Gue bisa Menciptakan Beberapa Money Bisa bikin 10 gol Gitu loh Bagi dia Dia menyiapkan ruang Untuk itu Gitu loh Memang Dan kalau yang gue Paling salut Lihat Jürgen Klopp Pada Prosesnya dia ini Dia susun nih Tiga musim itu Dia benar-benar Susun Ya puzzlenya kan Dia rapi Dan akhirnya Dia tahu Oke gue misingling gue Cuma di keeper Sama Gue perlukan Sangat kuat Di belakang Akhirnya Dia dapetin Kan Dan Dia dapetin Untuk posisi Dan Semuanya Semuanya Dia berhenti Mereka Menang 19 Dana Dana belanjanya Liverpool tuh Gak pernah Gede-gede Sampai orang bilang Kelit Blah-blah Luar-luar biasa Memang Itu bagaimana Sistem Itu bagaimana Sistem Dan Seperti Femirkan Ini bagaimana Kamu Menang Respek Saya Bukan Liverpool Apa yang Mereka Lakuin Itu Memang Bagus Gitu loh Saya Mereka 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 Dan Outputnya Jelas Bukan Kayak Tim United Yang Belanja Jor-joran Segala macam Tapi yang ada Yang lo beli itu Belum Ini kok Maka Di Maria Di belakang Unggung gue Ini kan salah satu Contoh Gue juga Kemakan Salah satu Contoh Sebenarnya Yang kemakan Billy Yang beli Ini Gue beli dari Billy Kemakannya itu Bahwa Lo beli Pemain Untuk jualan Jersinya Murni Bukan Kebutuhan Tim Bukan Kebutuhan Swansteiger Swansteiger Gue suka Sebenarnya Dia Pertama Dia Bukan Pertama Manchester United Pertama Umurnya Udah 31 Kalau Gak Salah Ingat Swansteiger Masuk Ada Schneiderlin Posisinya Masih ada Fellaini Jadi Sebenarnya Kalau dibilang Zaman Kita itu Zaman Oleh Kita punya Banyak Biffiller Tamping Gak ada Yang berkualitas Sebenarnya Dari kemarin Kemarin Juga Gitu M.U. Ini numpuk Tapi Jadinya Semua Gak Keguna Juga Nah Hopefully Ada orang Yang bilang Her Rachnik Bagi gue Dia Don Rachnik Karena Yang dia Lakukan Saat ini Mirip Don Carliani Lebih Mafioso Baru dia Manajer Dengan Cara Yang Elegan Beda Dengan Jose Jose Dengan Cara Ngajak Perang Akhirnya Dia Dibenci Sama Pemain Dibenci Sama Fans Tapi Don Rachnik Kemarin Menyampaikan Bahwa Kalau Lo Injet Gue Mulai Hari Ini Gue Pengen Semua Pemain Yang Injet Ada Di Manchester Itu Ibaratnya Kalau Katarara Mbah 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 Tura 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 Lambe Lambe Tura Itu Itu Nyinyirnya Parah Lu Ngapain Di Abu Dhabi Di Dubai Kalau Misalnya Lu Secederah Lu Tetap Di Manchester Nah Itu Cara Dia Nyinyir Itu Oke banget Ditambah Lagi Ketika Ditanya Masalah Kontrak Dia Nama Pembahas Masekara Dia bilang Kalau Lagi Apakah Hanya Klub Menjengah Manchester Berapa Tidak Ada Tidak 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 Dikak Meyakinkan Seseorang Yang Tidak Kamu Bermain Untuk Klub Yang Sebesar Ini Dan Bukan Posisinya MU Juga Untuk Merendahkan Diri Selendah Itu Untuk Ngemiss Main Don Dan Dia Dia Tidak Cuma Ngatakan Itu Yang Gue Senang Karena Dia Udah ngebuktiin pas waktu yang kemarin Maturlan Young Boys gue berani kok menurunin pemain muda sistem gue, gue percaya sama sistem gue, gue akan turunkan pemain muda dan gue akan buktikan bahwa pemain semahal Pongba itu gue akan membuat dia absolut ketika lu bilang semua, ya kayak tadi lu bilang Fred itu tidak banyak yang mau sekarang ini, dua game di bawah Rahnik satu pemain yang konsisten bagi gue itu nilainya selalu average 8 adalah Fred McTominay yang game pertama jelek, game kedua oke lah kemarin Pak Bruce Bruno yang masih belum nyantuin Bruno juga belum muncul Van Der Beek waktu lawan Young Boys sudah melakukan sebuah error yang leading to goal kemarin oke lah, lu agak mendingan tapi saya masih tidak melihatnya lu cuma main 8 menit ya saya tahu, cuman maksudnya ya wajar, karena lu kemarin bikin kesalahan dan itu yang gue senang dari Don Corleone eh Don Corleone, Don Ragnick bahwa lu mendapatkan tempat lu kalau lu kerja dengan oke kan dulu Don Corleone juga gitu kan lu harus berhati-hati istilahnya Don Corleone lu datang ke gue tapi lu tidak menunjukkan respek kepada gue apa yang lu menanggap? apa yang lu menanggap? betul-betul lu datang ke Don Corleone Don Corleone, lu menunjukkan bahwa lu berhati-hati Fred menunjukkan bahwa dia berhati-hati Linda Love menunjukkan bahwa dia berhati-hati makanya kemarin lu nanyakan ya begitu pun dengan Dalot ketika lu nanya kemarin siapa ini yang cocok kalau Farhan udah sembuh gue dari kemarin bingung kan mau siapa yang dipasang kalau gue bilang Farhan harus menanggap bukan jaminan lu masuk ke tim utama iya betul karena Linda Love udah membuktikan bahwa ini posisi it's mine gue gak akan ngejinin siapa-siapapun ngambil lagi paling konsisten selama 4-5 pertandingan terakhir dan Maguire juga kemarin lu lihat udah mulai kita mulai melihat belum sempurna sih menurut gue ya masih banyak error-error tapi udah mulai dia nunjukin bahwa aku ingin berada di sini dan kelihatan itu efeknya daripada seorang ragnik yang ibaratnya kalau lu gak bisa nunjukkan bahwa lu gak berada di sana secepat itu juga Greenwood dikasih kesempatan mulai lu bikin tujuan memang lu bikin tujuan memang betul tapi habis itu lu gak menunjukkan lu yang terbaik lu yang terbaik lu kehilangan lu kehilangan dan gue pasti walaupun dia oke lah kemarin apa semua pada akhirnya ya TELES TELES show that he belong there dan menurut gue ketika lu kemarin episode kemarin lu tanya siapa nih Pat show apa TELES gue sekarang makin nyakin sih TELES entah kenapa gue makin nyakin gue show kemarin karena juga download gue bilang over AWB ya jadi memang ya emang fair enough lah ini orang so far ya cukup fair dan dan cara dia menempatkan United sebagai klub terbaik di dunia dengan apa yang sampaikan itu juga menunjukkan bahwa memang gue tau kok posisi klub ini gitu ya kalau lu tidak mau bermain buat Manchester United klub terbaik di dunia kan dia bilang gitu ya you don't belong here gitu loh ya bener lah jangan 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 seolah-olah emang lu yang butuh pemain enggak pemain terbaik dari dulu itu under fair pemain terbaik pemain yang mau selalu mau kontrak pemain yang mau bermain buat klub terbaik di dunia gitu loh ya itu juga mentalitas yang dibawa ke Ole kan Ole juga bawa kayak gitu bukan United yang mencari pemain terbaik dunia ngemis gitu lu yang harus mau kemain untuk kita gue buang Beckham ya gue jual Beckham gue jual Nistelroy gue jual apa lagi gue jual gue ambil Ferran lu slot gue buah kan gitu iya gitu jadi Kancelskis kan Kancelskis adalah salah satu yang terbaik di Lampark Everton asli hat-trick dia hat-trick lawan itu itu Ronaldo pada zamannya itu wah gue suka banget Kancelskis dulu sebelum di Giggs Kancelskis over Giggs gue ya sama dulu awal-awal gancang ganteng gitu ya ya ganteng curiga tapi kemarin kan ada yang nanya kegantengan seorang itu tidak menunjukkan bahwa lu belong gue juga gue apresiate karena gue tau banyak yang apresiate gue ganteng makanya gue apresiate mereka ganteng tapi kemarin kan banyak yang nanya DNA United itu apa sih bang gue males jawabnya di Twitter ini gue kasih tau aja DNA United itu simple as this sejak dari Mad Busby ya sejak dari jaman Mad Busby kita waktu itu kehilangan banyak pemain kan kita itu selalu mengutamakan pemain dari akademi kita masuk itu satu ya tapi kita juga punya mentalitas untuk menyerang makanya ketika kita dapat LVG gue tuh langsung gue ngakuin gue gak pernah bilang out selain LVG ya karena bagi gue itu bener-bener bukan MU banget lah nah ketika Joseph kita parking di bus juga gue gak suka tapi paling tidak dia masih ada attacking site-nya lah nah Perni kemarin masuk jujur gue jujur sejujurnya gue kirain kita bakal jadi tim bertahan karena dia kenal untuk GJ racing kan gitu tapi ketika kemarin gue udah ngeliat dua pertandingan ini rakting seperti gitu lu nanya kita menyerang makanya ada lagu ketika lu melihat Busby datang datang nonton pertandingan itu dan belajar bagaimana bermain futbol Busby jadi itu DNA dan DNA yang paling terakhir yang terakhir yang ditumbuhkan oleh Sir Alex Ferguson Tidak pelajar lebih dari klub dan rakting so far sih ticking all the box bagi gue ya ticking all the box bener-bener dengan apa yang dia lakukan dengan statementnya dia gitu ya jadi memang ya semoga tidak semoga dia bisa sukses itu sih gue semoga dia bisa sukses dengan setelah metodenya semoga dalam tempo sisa musim ini dia bisa membawa United ke tempat tertinggi yang dia bisa bawa itu kalau gue karena bener-bener final Champions League juara dong karena dengan ya gue ngeliat pola main kemudian terutama kemarin statementnya dia itu bagi gue ya kalau lo gak mau main yaudah bilang ya udah selesai gitu loh ini rumah buat pemain terbaik dunia gitu loh berarti kalau lo gak mau kan lo bukan pemain terbaik dunia gitu udah selesai gitu dari dulu kan itu DNA United dan gak berlebihan juga sih lo bilang bahwa itu tempat memang pemain dunia yang terbaik dunia itu banyak yang di David Beckham pada masanya salah satu pemain terbaik dunia yang balon 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 balonnya itu dirampau dengan Rivaldo Banky luar biasa fantastis balon balon dior pertamanya dia bersama Manchester United 2008 kan belum lagi lo cerita George Bass belum lagi lo cerita dan keeper kita memiliki keeper-keeper terbaik selain Gianluca Buffon Gianluigi Gianluigi Buffon sama siapa dulu yang Italian juga Pagliuca Pagliuca nama Michael juga berada diantara mereka jadi kita punya tempat yang terbaik Japsam adalah salah satu dari center back bahkan sampai di saat si Michael yang mulai kebingungan siapa nih keeper terbaik yang pantas ngisi posisinya itu selalu terjadi sebenarnya MU ini betul sih kalau gue bilang MU itu gue harus terjadi dulu bengong dulu belajar dari kesalahan fatal dulu baru tapi gak belajar juga karena lo ngomong tadi tentang keeper jadi teringat gue kan sama kejadiannya dengan manager kita ngondolin Michael banget begitu Michael pensiun lihat yang kita ambil Buffon Flop nama besar Barthes Barthes kita ambil Flop ya kan habis itu kita coba lokal punya kita sendiri si Carol Roy Carol Boss Nits Bossnya kita ambil ya kan ya sama Tim Howard masih penting Tim Howard gave us a little stability terus yang apa keeper Itali siapa kok gue lupa namanya jadinya siapa keeper yang Itali lah Taibi dan sampai akhirnya kita dapat Van Der Sar dan itu butuh berapa keeper berapa tahun kita mendapatkan akhirnya menempatkan Edwin Van Der Sar yang lucunya pada saat itu kita ambilnya dari Pulham bukan dari mana-mana bukan dari Juventus bukan dari Ajax pada saat itu lu bayangkan itu karirnya karirnya Edwin itu lagi jatuh jatuh jatuhnya lu dari Juventus sampai akhirnya Ajax Juventus dan akhirnya lu bermain untuk Pulham Yesar Alex Ferguson berkembangkan itu yang kita menyebut Moneyball ya itu itu menurut gue kita akan melalui fase itu saat ini dan gue berharap banget dengan sistem yang betul-betul lagi dibentuk sebuah sistem DMU gue berharap sistem ini dengan siapapun nanti manajernya setelah 6 bulan ini tetap bisa berjalan jadi bukan bukan dirombak lagi diulang lagi bukan dirombak lagi dan bukan lu yang panikan kalau jendela transfer gitu langsung lihat oh gue beli pemain yang bisa jual kaos segala macam enggak kayak sekarang ini orang pada bilang Erling Haaland Erling Haaland gue enggak lah gue juga enggak men gue sesimpel gini aja agennya itu sama dengan agen Pomba ini agennya yang bakal rusuhin mau sebagus apapun dan ketika dia sudah mengatakan bahwa gue mau lempar Haaland untuk Siti dan ini udah kita rencanakan dari jauh yaudah kasih ke Siti monggo monggo lu lihat gerilis jadi apa di Siti kalau lu memang pendukung MU yang betul-betul mencintai klub ya lu biarin dia ke Siti dan kita betikkan dengan lu dan Haaland kita bantai lu istilahnya gitu aja lu lihat gerilis jadi apa di Siti katanya Sancho yang flop ternyata ada yang lebih flop Sancho udah 2 gol terus ini apa kalau gue justru kalau ngelihat sistem of play-nya si Ranjek gitu ya striker menurut gue yang akan pas buat United Harry Kane karena dia mau nge-press turun jauh ke bawah mau lari kayaknya Ranjek akan memilih pemain muda sih kalau gue bilang oh iya mungkin cuma maksud gue kan ini kan kalau berandai-andai kalau gue punya kuasa untuk memilihan gitu ya gue Harry Kane karena Harry Kane mau turun ke bawah lari ngejar nge-press gitu Ronaldo udah mau nge-press oke udah mau nge-press oke ya kita harus gue gue kita fair tapi lu lihat betapa egoisnya Ronaldo itu justru di usia yang semakin tua tidak berkurang itu beda dengan Cantona Cantona di usianya yang semakin tua dia semakin matang semakin dia bisa membimbing teman-temannya rekan-rekannya Ronaldo enggak berapa kali partai lawan orangnya di tengah-tengah sampai satu itu yang kedua berapa kali dia memaksa untuk ngelewatin pemain dan enggak bisa gitu loh ya karena udah enggak umurnya lagi speednya udah enggak umurnya gitu loh jadi bukan berarti gue benci Ronaldo cuma maksud gue itulah yang membedakan dia dengan seorang Cantona itulah kenapa Cantona akan selalu abadi di defense-nya United terutama yang 90-an karena benar-benar dia yang bisa membimbing anak-anak itu ini yang tidak ada di United saat ini walaupun lu punya Ronaldo yang punya mental juara lokal situ kalau boleh gue bilang dibesarkan di United tapi lu enggak bisa membimbing rekan-rekan lu di lapangan selainnya Cantona ngebimbing class of 92 saat itu oke lah lu bisa bisik-bisik ngasih petua cuman maksudnya di lapangan itu akan lebih beda impact-nya berapa kali dia maksain dia maksain coba lewatin lawan enggak lewat kemudian dia maksain tetap ngambil free kick sementara kapan dia terakhir bikin gol saat free itu udah sangat aman kalau enggak menurut gue kenapa kemarin dia maksa lu lihat kan yang dia first touch nendang angin jadi lu tahu enggak kenapa itu kalau menurut gue penyakit Ronaldo ini adalah statistik dia main untuk statistik sekarang betul-betul dia main untuk statistik kemarin itu ketika dia mencetak gol lawan Norwich itu dia menjadi satu-satu insya pemain yang sudah mencetak lebih dari 165 klub eh ya 200 berapa 165 klub 45 negara karena dia belum pernah bikin gol lawan Norwich jadi menurut gue sekarang ini ya bocah sekarang betul-betul yang namanya gue statistik gue yang gue cari gitu ya kayak bikin gol ke 800 kemarin bikin gol cari gol ke 200 800 800 800-800 1-nya kan gitu betul-betul dipaksain terus begitu udah dapet baru dia mau pasing-pasing bola gitu dan itu jadi titik bahaya buat kita juga apalagi kalau kalau udah dipocok-pocok penting nih angka dia bahkan berubah disini wah itu kalau mendingan dudukin dulu deh ini 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 itu yang gue ngerasa dan menurut gue itu juga yang bikin permainan Bruno nurun kali karena kan udah pernah gue bilang ya lu lihat aja di timnas Portugal deh sebersinar apa sih Bruno disana gitu loh sebersinar apa sih sekarang pemain-pemain Portugal di timnas selama masih ada Ronaldo gitu loh enggak karena emang center of attention-nya itu di dia gitu loh dan ketika Jota merebut ke center of attention itu walaupun gagal dan sayangnya gagal dia ngamuk kan ya gagal marah kan itu yang ya namanya lu mungkin akan ngerasa agak aduh kalau ini gue ini lah mungkin ya itu menurut gue gitu tapi dia adalah pemain yang baik dan kita memang butuh dia oh iya dia adalah pemain yang baik kita memang butuh Ronaldo yang jaminan 20 gol cuma ada beberapa aspek yang harusnya bisa dia redang gitu loh untuk sebuah tim gitu loh betul kalau gue bilang MU hubungin Wayne Rooney suruh nyamperin Ronaldo karena itu Ronaldo itu takut salah satunya adalah Wayne Rooney biar dikeplak-keplak sama Rooney dulu kau bagi-bagi bola kau laceng jangan sampai aku yang jadi manajer kau aku habis aku habisin kau nanti itu plus kemudian ya kalau Bruno menurut gue tidak dimainkan di posisi terbaik dia di dua belakang penyerang itu kan posisi dia lebih melebar ke kiri gitu loh itu yang yang menurut gue juga dia perlu adaptasi disitu gitu loh dan beberapa komponen ya it will take time gitu loh jadi ya yaudah lu tonton aja lu selagi menang gila aja udah gitu loh at least sekarang kan udah dua partai clean sheet lagi men gitu itu yang bagi gue suatu bonus yang luar biasa gitu loh dan lagi-lagi De Gea membuat safe of the cuma itu karena at the end of the day kayak gitu when Manchester United don't show up De Gea goes good mau gue bilang kan karena tanpa De Gea kemarin itu kita kita kemarin bisa jadi kalah kemarin itu gila apalagi yang penyelamatan yang di pojok kanan itu loh walaupun offside ya walaupun offside lawan cuman lu bisa reaksi lu secepet itu gue langsung oh my god gue langsung gue langsung kalau gue bilang yang pas sundulan itu sih sundulan itu luar biasa ya itu juga itu sama kayak musim lalu sundulannya si Calum Wilson Newcastle yang gue bilang itu dia safe of the season lah gitu itu jadinya satu koin dengan dua wajah menurut gue di satu sisi gue seneng deh bisa kembali lagi ke performa terbaiknya dia tapi itu at the same time mengatakan kepada gue bahwa we suck again kita tuh hancur-hancur lagi pertahanan lu masih rapuh dan sebenarnya bukan pertahanan sih kalau gue bilang kalau pertahanan kemarin gue juga sempat nge-tutup gue bilang bahwa dari sisi pertahanan kita tuh gue rasa kita cukup antisipasinya tuh cukup lah ada semua yang Lindelof dia cutting yang McTominay mundur ke belakang ibaratnya lu tau lu bener-bener ngejalanin apa yang disuruh rakhnik untuk pressing you lose the ball you press the ball jadi dari sisi itu gue gak takut kemarin gue yang takut tuh yang small little mistakes yang kayak kemarin tuh tiba-tiba semua ninggalin akhirnya Norwich punya kesempatan untuk nendang ke gawang biggest problem adalah link up di bagian untuk saat menyerang saat menyerang lu liat deh berantakan banget kita makanya gue bilang yang satu-satunya yang pasirnya bagus Fred Fred bagus pasir Fred bagus pasirnya gitu jadi setelah kemarin setelah pertandingan pertama lawan pelis tuh smooth ya mainnya enak bisa kita bilang walaupun golnya yang sedikit gitu ya kemarin tuh balik lagi nih agak-agak kesetelan pabrik gitu ya itu menandakan bahwa memang di partai perdana semua pemain punya motivasi lebih partai kedua ya kayaknya agak kendor sedikit gitu ya dan sama kayak kata Ranyiki gue tidak perlu memotivasi pemain untuk bermain buat klub ini gitu loh pemain itu harusnya kata-katanya sama dengan kata Roykin kan ya pemain itu dia lu pemain United lu punya motivasi tersendiri gitu loh lu gak perlu diingetin lagi segala macem bla 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 gitu itu kan sebenernya gitu jadi lawan Norwich walaupun cuma menang pake gol penalti gitu ya tapi bagi gue menang itu udah selesai namanya hardball masa yang lagi dapet penalti kita enggak yang gue lucu ada fans Arsenal yang ada beberapa fans Arsenal yang sempet gue baca di luar koci ya jangan-jangan pikir gue ngomongin koci gitu ya di luar koci yang bahkan bilang menang pake penalti aja lalu lu mau menang 10-0 juga bodo amat gitu loh ya tetap aja lu dipantatin nah itu gue pake istilah koci jadinya lu tetap aja dipantatin sekarang mau cuma selisih satu poin juga gitu semuanya dipantatin selesai posisi 6 ke bawah itu enggak penting sih giliran fans Arsenal aja wah rame tuh jangan cari yang ganda taik nih gue pikir gue bikin tuh jadinya kan malam itu gitu sebal juga gue gitu giliran itu aja cepet banget jangan cari yang ganda apa segala macem gitu aku bikin aja jangan cari pada setengah musim belum ada jalan setengah lu udah sompong bilang mantatin hello lebih sering kita mantatin lu musim ini berapa pertandingan lu cek aja tuh kelas men dan gue yang paling gue seneng ya dan ini adalah fakta saya minta maaf Chelsea tapi ini fakta setelah kerek menahan kalian mereka cuma 2 poin dari 12 poin available mana berita tentang cuma 2 poin dari 12 poin yang tersedia enggak gitu loh enggak dong enggak 2 dong kemarin kan menang kemarin menang ya kemarin kalau kemarin menang berarti 5 poin lah ya jadi maksud gue itu ketika kita yang kayak gitu ya ketika kemarin kita yang lagi losing streak enggak menang-menang berita-ranya tuh kan kayaknya gimana gitu sampai akhirnya itu berlaku oleh pekerjaan kan gitu ini apakah tuh kau enggak perlu di gitu ini guys 2 poin sebelum kemarin menangan kemarin itu itu bagi gue tuh dan menangnya juga injuri time final penalti juga semua tim besar yang di atas sekarang ini ya kecuali West Ham semuanya menangnya dapat voucher gosokan jadi adil kemarin Premier League adil kemarin kalau tim kecil yang peringkat 6 ke bawah yang enggak dapat penalti karena tim 2 kan enggak dianggap jadi istilahnya kemarin ada salah satu followers yang nge-tweet gini dan gue suka banget itu tweetnya gue retweet juga yang ibaratnya itu sebenarnya hadiah dari FA Inggris karena tim-tim ini semua tim Inggris kan lolos semua nih main di UCL UCL ya kan yang enggak main di UCL yang enggak dapat bonus lah enggak lah enggak dapat bonus lah ngapain jadi yang main di Eropa aja yang dapat bonus semua jadi karena thank you udah lolos yaudah terima kasih lah dan lepas dari Nordic kita kan sekarang agak deg-degan nih lawan Brentford besok deg-degan lu kenapa? karena lawannya atau karena bakal diundur kemungkinan diundur kemungkinan diundurnya artinya jadwal akan semakin padat ke depannya dan bisa jadi diundur itu kan pasti tahun depan akan dekat ke fase lu main di 16 besar Champions League Champions League betul belum lagi lu masih terlibat di FA Cup yes nah speaking of Champions League hari ini undian ya lu lu kepengennya ketemu siapa? gua main dingin langsung ketemu yang gede sih jadi kalau lu pas perjalanan seharusnya jadi enak sesimpel itu aja kalau gua siapa lagi di Champions League Barcelona kan gak ada Barcelona emang di Champions League bukannya mereka welcome to Europa makanya dengerin orang ngomong siapa lagi di Champions League Barcelona kan udah gak ada Ajax kan tim gede oh iya Ajax tim gede Ajax itu 4 kali atau 5 kali iya Ajax gua mau ketemu Ajax gua mau ketemu ya Madrid Madrid ya Ajax itu bahkan bisa jadi audisi buat Ten Hag ya iya gak apa-apa ya Liverpool sekalian kan beli nah itu dia Ten Hag Ten Hag Ten Hag audisi buat Ten Hag karena kenceng banget namanya buat musim depan kan yang sebenarnya gini lah guys gua minta lari respect the manager that is in charge gitu loh kalian tuh suka sering kalian bilang kami itu buzzer ole oke lah kami juga waktu itu terima lah kalian bilang buzzer ole ya tapi you guys miss the point kami kan karena kalian bilang kayak gitu kami ajak kalian bercanda kembali kami sampai sekarang juga masih setia kepada ole dalam arti kami respect dia apa yang dilakukan tapi di portal ini kami akan mendukung manager manapun yang jadi manajernya MU gua gak suka sama Pochettino ya tapi kalau misalnya Pochettino jadi manajernya gua akan dukung yaudah mau gak mau yaudah silahkan dan salah satu yang lu lu boleh cek kan ada yang katanya kan jejak digital itu kejam katanya kejam kalau lu munafik kan gitu tapi kalau lu gak munafik itu gak kejam itu malah mendukung lu lu boleh cek timeline gua kapan gua bilang ole stay gua gak pernah bilang ole stay gua bilang gua akan mendukung ole selama dia menjadi manager MU demikian juga waktu Jose LVG gua gua akuin gua bilang out nah ini sekarang dan satu yang gua respect sama Poro Salang dan bersama semua timnya jadi gak jaman jargon selama manager itu masih in charge kita gak pernah banyak banget yang nanya kita pasti gua yakin pasti banyak yang nanya kalau ole dipecat gantinya siapa selama itu kita gak pernah menjawab siapapun itu karena kita respect kepada manager in charge nah sekarang ini manager in charge itu kan ragnik ngasalah kalian cerita-cerita TNH dulu kita nikmatin dulu ragniknya kan gitu nikmatin dulu ragniknya gitu loh macam makan tebu makan terus sampai gak manis lagi sampai udah gak manis lagi jadi abis manis sepah dibuang dong oh ya emang itu kenyataan sih sebenernya iya sih ya kalau udah pahit kan gak mungkin kotelan kecuali yang lain ibaratnya gini lah bukan kita yang nelen yang lain yang nelen yang lain yang nelen ibaratnya gini lah kau punya pacar ya kan kau punya pacar tapi katanya gak pahit juga loh Pet mana aku tau aku gak pernah kan aku bilang katanya gak pahit Petri kau ngomong sama siapa katanya asem-asem gitu ya ah udah lewat jangan dibawa ke jalan dulu ah gila kalau ngomongin itu lagi lah gak aku nanya emang apa rupanya air luda maksud aku air luda ya gak ada pahit-pahitnya lah gak ada rasanya nah itu dia gitu nah itu dia salah tau aku juga enggak itu lah itu lah kan jangan sampai kalau french kiss itu kan ada pertukaran saliva kan gitu loh iya siapa yang kemarin yang bilang yang kemarin bilang ayo yang ngina-ngina Fred telan ludah katanya kan terus ada yang bilang iya gak banget gue nelan ludah katanya kan gue bilang wah gak pernah french kiss ciumannya kayak gini ciumannya kayak gini udah gitu nempel doang kalau french kiss itu ada deh betul bahkan kadang-kadang nih ya kadang-kadang nih kalau dulu jaman nongkrong lah kalian di klub gitu ya buka botol minum kalian pindahinnya pakai mulut loh iya apalagi kalau kalau udah kalau udah pakai tequila ya kan dari jari siapa tangan disini kan keringat segalanya disitu keringat nempel iya tapi pindahin minuman pakai mulut tuh juga enak loh gak pernah kalian rupanya gak usah gak usah lah gak usah lah cobalah kalian pindahin kalau kalian habis minum Fanta Coca-Cola jangan es cendol agak susah soalnya ada cendol agak lambat pergerakannya dia mesti yang cair semua gitu jangan pula kalian minum es telan terus kalian minum nangka tuh segini-segini gimana gue mau segini-segini gitu loh jangan tapi kalau kayak yang tadi aku bilang nah itu kan gak ada kan yang isinya tuh gak ada jadi akan lebih smooth gitu jadi gak usah bilang apa yang tadi kayak masuk gue sama Patrick itu ya air liur gitu-gitu Patrick aja yang mau tanya saya yang kolektor cuman ibaratnya ibaratnya gini lah kalau rara gak usah ditanya nanti bawa aja balik lagi kesana kalau rara aku aja ngobrol itu nanti bisa semalaman lagi kami ketawa gak jelas maksudnya itu balik lagi ke eminnya ya sekarang sama Ragnik ya ini ngembatin ibaratnya tadi yang gue kasih contoh kau punya pacar tapi kalau kau tuh mengharapkan pacar kau itu mirip si ini si itu si ini si itu akhirnya kau gak bisa menarik pacarmu salah salah gak boleh jadi lu terima pacar lu dengan lu mau jadi pacaran sama dia tentunya lu lihat ada kualitasnya dong ya kan nah lu hargain kualitasnya itu ya lu jalanin pasangan lu jangan baru dia bikin jangan baru dia bikin satu kesalahan misalnya ciuman gigitnya bibir terus kok marah-marah sudah kita putus ngapain kok marah-marah kalau digigitnya bibir artinya kok gak ciuman biasa kalau udah sampai digigit bibir iya berarti lu yang norak lu norak bahkan ada sedikit rasa sakit gitu loh asal jangan digigitnya terus ditariknya itulah cerita ya rasa sakit itu selalu ada di cipak bola dalam bentuk kekalahan dalam bentuk imbang yang udah di menit-menit akhir gitu itu rasa sakit dalam cipak bola itu harus diterima dan kadang-kadang rasa sakit itu bikin enak iya emang oh nonton aja coba yang tadi yang perawan terus akhirnya dia mau dicambuk dipukul pantatnya ya karena akhirnya dia mau menerima om mau coba saran gue nanti di awal episode ini Pak Prat ditulis dulu bagi anak kadang dibawah 18 tahun kebawahan diharapkan tidak nonton episode yang gini ini ini bener-bener adult material penghargaan terhadap manager lu malah jadi kelari ke sana nge-tiao kan nge-tiao kuitiao kuitiao nge-tiao jadi ya kalau gue sekarang deg-degan apakah lawan brainford post pun atau enggak gitu ya semoga ada kabarnya pemain M.U ada yang tadi pelatihan ada positif jadi semoga tidak tidak banyak gitu ya semoga tidak banyak cuma kalau gue justru melihatnya setelah kemarin Spurs kemudian nih ada 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 apa ada berita United juga lagi ini yang kedua United setelah sebelumnya ada Pogba segala macam kan tahun lalu gitu musim lalu yang jadi kekhawatiran sekarang adalah ya kompetisi bisa dijalankan untuk penonton lagi jadinya tapi gue rasa gue rasa mungkin enggak sampai seperti itu lagi kayaknya menurut gue enggak akan se-extreme itu lagi karena kan satu mereka mempelajari dari kejadian pertama itu kan betul-betul itu-betul karena memang ini adalah pertama seluruh dunia mengalaminya jadi lo belum punya sistem untuk mengatasi ini antisipasinya nah yang mungkin terjadi adalah pembatasan jumlah lagi jadi kalau menurut gue jadi yang half-half stadium lagi balik lagi kayak dulu jadi betul-betul lo ngelawan jalanin apalagi kan udah rata-rata udah kena vaksin juga jadi cuma kan nah vaksin di premier justru paling sedikit loh untuk pemain-pemain betul betul itu ada hampir sama KMGI ya betul tapi kalau kita ngomongin masalahnya sekarang ini memang pemain sih yang harus diprioritaskan di situ iya tapi kalau kita ngomongin tadi masalah stadion ditutup itu kan balik lagi berarti penontonnya kalau menurut gue kalau dari sisi sampai ditutup itu mungkin terlalu ekstrim dan itu akan membunuh siapa bola karena kita udah lihat kemarin ketika no player no no fans allowed to attend the game betul-betul yang namanya lu lihat lah Barcelona sampai sekarat seperti apa Real Madrid sampai sekarat apa dying the only reason kenapa Manchester United masih bisa bertahan seperti kita ya kita in that term kita harus sakuin kepada Woodward dan kawan-kawan mereka tuh berhasil membuat fondasi yang sangat kuat untuk finansialnya MU karena kita bukan cuma sepak-sepak bola walaupun ya tapi kita tuh memang bisnis side kita tuh sebuah entiti yang sifatnya bisnis jadi dari sisi itu kita berterima kasih lah kepada Woodward dan mereka-mereka itu lah ya cuman at at the level of competition itu akan membunuh apalagi ini kita ngomong klub besar lu bayangkan derby aja sampai bangkrut kan gitu jadi ya jadi ya itulah ya mudah-mudahan mudah-mudahan non-Brandford ini tidak ada penundaan tapi pun kalau harus ada penundaan ya what can we say itu kalau pun tidak ada penundaan ya bisa jadi tim yang kemarin lagi main dan ini mungkin jadi kalau Farhan udah main berarti emang selalu begitu nih kayaknya ada yang tampil back tengahnya perform cedera yang lain siap step up jadi gitu-gitu aja karena kalau Lindelof yang hampir sekarang belum-belum-belum ada kepastian juga menaik kondisi jantungnya gitu ya eh Pak kondisi penyakit yang bikin dia kemarin kita belum tahu jantung tapi yang jelas kalau memang dia harus beristirahat ya semoga emang Farhan sudah fit sehingga Farhan akan mengisi slot tersebut gitu loh dan saya harap kalau memang jadi lawan Brentford saya harap Kevani terjadi karena ya kalau dia udah main jujur gue ngeliat Rashford juga agak kecewa ya kecewa gue kecewa gue paham bahwa ini posisi baru buat dia tapi gue ingin lihat ya biarlah jadinya si Kevani yang jadi apa wallnya karena kalau gue perhatiin Cristiano Ronaldo gak kuat jadi wall dia kan gak bisa harus jadi nomor 9 sekaligus disitu kan dan dia gak cukup untuk itu gitu loh dan gue pengen lihat Kevani yang jadi wall ke Ronaldo yang lari di belakang Ronaldo yang lari gitu loh Ronaldo yang nyari ruang running the channel itu sih kalau gue semoga paling kalau emang lawan Brentford kalau emang Kevani bisa main ya gue berharap ya lu coba Kevani sama Ronaldo di kiri mungkin Thales bisa distrahin kasih keempatan sama Shaw kalau gue itu sementara untuk gelandang ya saat ini emang kuartet itu yang terbaik yang lu punya yang bisa lukas terus Fred itu nama pertama di tim sheet sekarang ini kalau gue benar gitu Bruno bahkan mungkin kalau lu mau mainin Van de Beek di posisi kuliah lu akan tarik Bruno lu kasih dia kesempatan istirahat dan buat jadi bahan dia introspeksi juga kan kenapa permainan gue agak menurun segala macam dan ada orang yang siap menggantikan posisi gue gue tidak akan mendapatkan posisi ini dengan gue gak mendapatkan posisi ini itu kalau gue sih semoga tidak pospon sehingga kita dapat menikmati pertandingan-pertandingan bola yang sudah terbukti bisa memberi kita hiburan lah di saat pandemi ini kalau memang tidak menjadi hiburan itu karena lu kalau judia mericangin aja besok kalau bagi kami mau kalau menang tetap hiburan tapi udah selesai gitu itu aja oke gue Patrick gue Patrick and this has been for us kalau kalian belum subscribe kalau kalian belum subscribe please subscribe karena itu akan membantu kita untuk terus berkembang bukan itu akan membantu kita untuk naik haji iyalah terus berkembang bahasa politik wah gila bahasa politik diplomasi kita biar kami lebih smart lagi menciptakan video-video baru kan gitu kita kan kita kan kata jauh sors bapak-bapak youtuber bapak-bapak youtuber nyuruh kalian like kalau suka video ini subscribe dan jangan dislike gak ngaru dislike gak ngaru dislike sudah gak ngaru dislike gak ngaru thank you bye bye bye